pecah batang yang saya lakukan tiga bulan lalu teman-teman nah disini teman-teman bisa perhatikan seperti ini pertumbuhannya nah oke teman-teman selamat datang kembali masih bersama saya Gede dalam channel YouTube Gede Bali Farm teman-teman nah kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman cara membuat bahan bonsilwa pecah batang langsung di lahan ground teman-teman ya Nah tentu saja disini bahan bonsilwanya sudah ada teman-teman sudah saya siapkan nah ini kemarin turun dari cangkok saya lakukan langsung lakukan pecah batang teman-teman nah sebelum kita tanam di ground teman-teman nah turun dari cangkok langsung saya lakukan pecah batang Nah setelah itu kita tinggal menunggu kira-kira satu bulan teman-teman satu bulan terkurang dari satu bulan Nah kita langsung program akar di lahan ground teman-teman seperti ini lahan terbuka Nah tentu saja nanti pasti ada pertanyaan ke atau kita langsung tata akar seperti ini Apakah pokoknya tidak stres tentu saja stres teman-teman ya karena nah kita langsung lakukan di tempat terbuka seperti terkena sinar matahari langsung nah nanti saya akan berikan tipsnya bagaimana caranya untuk mengurangi daripada stres yang berlebihan teman-teman nah nanti juga saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana hasilnya teman-teman ya yang tiga bulan yang lalu saya pernah sharing teman-teman nah nanti saya akan buatkan videonya di konten berikutnya teman-teman nanti saya akan melakukan pemilihan hasil daripada pecah batangnya teman-teman yang mana perlu kita akan pecah teman-teman ya seperti itu nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman hasilnya seperti yang saya lakukan sama seperti ini teman-teman Nah untuk ke langkah awalnya tentu saja kita akan bongkar dulu ini teman-teman ya kita akan bongkar lalu kita akan tanam Nah untuk disini kita akan menggunakan talang batas seperti ini teman-teman Nah ini saya tidak punya talang karpet misalnya hanya menggunakan talang batas seadanya teman-teman ya nanti untuk kayu untuk penyangganya teman-teman oke teman-teman langsung saja saya akan bongkar lalu kita bongkar dulu ini teman-teman ya kita bongkar nah disini untuk teman-teman kita membongkar seperti ini kita taruh tanahnya disini teman-teman media tanam aslinya itu kita biarkan disini teman-teman ya jangan dikurangi nah seperti ini teman-teman bisa lihat akarnya nah tentu saja disini sudah tersedia tatakannya teman-teman seperti ini nah ini tatakan untuk program akar selanjutnya teman-teman nah untuk ganjalnya kita biarkan dulu teman-teman teman-teman bisa lihat seperti ini perakarannya nah yang penting media aslinya ada teman-teman ya nanti kita akan beri penyangga dulu teman-teman ya kita akan taruh penyangganya untuk lebih amannya nah seperti ini teman-teman kita tata akarnya ya agar akarnya itu menyebar ke samping teman-teman nah nanti setelah ini tumbuh baru kita akan melakukan penyeleksian akar teman-teman nah kita timbun seperti ini kita timbun secara perlahan nah sekarang baru kita akan tambahkan talang teman-teman atau penyangga agar medianya itu tidak banyak yang hilang teman-teman kita hanya memakai batah ringan seperti ini seperti ini hasilnya nah untuk ke medianya kalau kurang kita tambah lagi teman-teman seperti ini hasilnya nah untuk langkah selanjutnya apa yang kita lakukan teman-teman nah kita tinggal memberi batah seperti ini teman-teman ya ini pecahan genting atau bata teman-teman nah pecahan genting ini berfungsi untuk menjaga daripada kelembapan media tanamnya teman-teman agar tidak kering nah karena kita langsung di lahan ground tempatnya terbuka seperti ini nah ini langkah paling penting agar media tetap lembab karena bata atau pecahan genting dia berfungsi menjaga kelembapan daripada media tanam teman-teman nah teman-teman bisa tambahkan atau tumpuk-tumpuk seperti ini tidak apa-apa nah seperti ini nah oke teman-teman sekarang saya akan melanjutkan memberikan contohnya kepada teman-teman yang sudah saya lakukan satu bulan yang lalu hingga saatnya melakukan pecah batang lagi teman-teman nah nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara melakukan pecah batang dan pemilihan batang-batang yang tepat atau saatnya untuk dipecah teman-teman kita akan tinggalkan yang ini sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman hasil dari tanam di ground yang satu setengah minggu teman-teman ya nah ini satu setengah minggu teman-teman teman-teman bisa perhatikan pertumbuhan tunas-tunasnya ini pecah batang teman-teman nah ini fungsi daripada bata atau pecahan genteng teman-teman nah dia menindih daripada media dan menjaga kelembapannya teman-teman nah ini langsung saya tanam di lahan ground lahan terbuka teman-teman nah sekarang saya akan memperlihatkan kepada teman-teman hasil daripada yang satu bulan teman-teman nah teman-teman disini bisa perhatikan hasil yang satu bulan nah nanti ini kita tinggal program akar teman-teman ya nanti saya akan memperlihatkan bagaimana perakarannya nah barengan pada saat saya akan melakukan pecah batang yang saya lakukan tiga bulan lalu teman-teman nah disini teman-teman bisa perhatikan seperti ini pertumbuhannya satu bulan di lahan ground ini langsung saya lakukan turun dari cangkok saya uji coba teman-teman ya turun dari cangkok saya langsung pecah batang di lahan ground seperti ini teman-teman nah teman-teman bisa perhatikan batangnya atau pecah gentingnya ini nah seperti itu teman-teman nah sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman hasil daripada pecah batang yang dulu saya lakukan tiga bulan teman-teman nah oke teman-teman ini dia yang tiga bulan yang lalu saya lakukan pecah batang teman-teman nah ini awal tamamnya pecah batang 4 hanya 4 teman-teman nah setelah tiga bulan saya lakukan tiga bulan lalu saya lakukan pecah batang lagi teman-teman menjadi 8 bagian teman-teman nah teman-teman bisa perhatikan seperti ini hasilnya tapi disini kita masih punya PR lagi teman-teman nah disini ada kurang keseimbangan teman-teman ya nah kurang keseimbangan itu datang dari akar-akar yang besar seperti ini nah otomatis akar-akar yang besar seperti ini dia akan memumpah daripada pertumbuhannya ini teman-teman pertumbuhan daripada batang ini teman-teman ya nah untuk mengakali atau menyiasati daripada pembesaran batang-batang ini nanti saya akan lakukan tahapan berikutnya teman-teman nah nanti saya akan sharing lagi teman-teman nah nanti untuk kelanjutannya saya akan share besok teman-teman ya nah disini saya hanya menunjukkan kepada teman-teman nah ini tahapan selanjutnya apa yang kita lakukan jika menemukan masalah seperti ini teman-teman batang-batang yang besar seperti ini nanti kita akan lakukan proses pemecahan teman-teman nah oke teman-teman nanti saya akan sharing lagi bagaimana prosesnya teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati